Tapi di sisi lain memang mereka yang jadi penopang sektor ekonomi nasional sebetulnya, UMKM ini kan gitu. Karena stimulus pemerintah menurut saya juga bagaimana mereka menyimpan kapital atau keuntungan besar kayak di, tapi lebih menjaga stabilitas aja bahasa sederhananya, kita udah bisa makan aja udah syukur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Yaddy Jaya Shantika dalam podcast Kabar Banten. Tamunya temen lama, masih muda juga. Masya berkali sama saya, apalagi di bawah ya, tapi beliau mengambil jalan sebagai pengusaha. Husni Mubarak. Terima kasih, Yaddy. Sehat, Om. Alhamdulillah. Manggirin Om aja lah. Sihat. Padahal saya merasa lebih tua dari Kayyaddy sebetulnya. Masa sihat. Saya mudah lah. Ini, saya mengundang Om Husni ini karena, saya sih bingung ya, karena di politik aktif. Lalu kemudian di pengusaha, ya memang pengusaha, dan di Kadin ya. Kita kan sudah ditemak tadi ya. Mengusaha, dan kalau nggak salah di Kadin Banten ya. Betul. Kalau saya pensiun. Ya dulu kan kita sama-sama dengan Kayyadi. Saya di dunia, di Kabupaten Serang. Saya masih ingat itu. Jangan-jangan saya yang gantiin, saya digantiin, saya digantiin Om Husni, Bar. Saya belum mampu gantiin. Saya jadi penelusia. Tapi kalau di posisi Kayyadi kayaknya. Iya. Karena saya lihat, Motel Kabupaten Serang dulu Kadin, Kayyadi punya atensi yang kuat terhadap bagaimana menggiring pemikiran Kadin. Supaya bisa lebih produktif. Saya lihat kesana. Sekarang saya bentrok dengan ini, apa kan, urusan tidur, bangun pagi. Nah, Om, saya ini undang Om Husni kesini, ada beberapa hal yang dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak COVID kali ya. Siap. Banyak, oke lah, UMKM, segala macam, termasuk pengusaha. Isu di lingkungan pengusaha, ternyata, saya kan melihat ya, wih pengusaha gagal gitu ya. Makanya saya keluar tuh, kenapa saya kayaknya nggak pantas. Tapi begitu ternyata, COVID, dampaknya juga luar biasa termasuk ke pengusaha. Sangat kayak, saya lihat memang teman-teman kita di pengusaha, apalagi di sektor menengah dan kecil ini, sangat banyak terdampak gitu. Tapi di sisi lain memang, mereka yang jadi penopang sektor ekonomi nasional sebetulnya, UMKM ini kan gitu. Karena stimulus pemerintah menurut saya juga, dalam kondisi hari ini, beliau-beliau itu, para pembangun kebijakan lebih fokus terhadap bagaimana merepitalisasi pemulihan ekonomi ini dari sektor pemberdayaan gitu, bukan dari sektor pemulihan. Kalau soktir pemulihan itu kan, saya artikan bagaimana pemerintah memberikan stimulus melalui kelembagaan formal, misalkan bank kompensional, kooperasi, dan lain sebagainya. Ini kan hampir semua stuck, lembaga-lembaga pembiayaan, karena kepastian bayar teman-teman yang usaha ini kan dianggap kurang gitu, karena terkena pandemi ini gitu. Akhirnya pemerintah lebih fokus terhadap bagaimana penanggulangan, supaya sektor-sektor ekonomi ini... Bisa ada kegiatan seadanya, bisa ikut makan lah. Padat karya gitu, yang sifatnya melibatkan masyarakat banyak. Saya lihat lebih ke situ program-program pemerintah. Terus banyak pengusaha yang anggur dong? Banyak, kasuistik malah saya lihat, bukan cuma di Banten ya, beberapa tempat dulu saya, kalau ke Bandung itu, main, liburan, kalau sekarang kan ada pas ada jalan atas itu kayak dia, sekarang ada jalan bawah, itu saya mampir ke HCR itu tutup semua, hampir tutup semua. Jadi kita yang dulunya mau makan di rest area banyak pilihan, sekarang sudah hampir tidak ada. Itu salah satu dampak menurut saya. Itu yang kelihatan aja, belum lagi yang belum kelihatan di kita kan. Untuk saya tidak memutuskan jadi pengusaha kemarin. Kalau kita lihat kan memang APBD direpikusi. Siap, betul. Proyek yang sifatnya fisik, itu ditunda. Bahkan banyak yang belum tidak dibayar. Saya lihat gitu, di periode pertama COVID itu saya lihat memang di tahun 2020 awal banyak kegiatan yang sudah terkontrak. Nah setelah itu ada keputusan-keputusan pusing, akhirnya semuanya digagalkan. Digagalkan lah istilahnya pekerjaan mulir. Udah terkontrak, tapi belum dilaksanakan gitu. Tapi memang ada beberapa yang sudah dilaksanakan tidak terbayar. Jadi dibayar pada anggaran APBD berikutnya. Atau di perubahan kalau kegiatan murni, tapi ini di perubahan. Saya lihat ada yang kasus itu, beberapa. Bayangin kalau uangnya udah pinjam dari bank. Wah itu persoalan itu. Dibayarnya setahun kemudian. Iya, itu persoalan. Itu kan banyak terjadi di kita. Sekarang itu? Iya, karena yang namanya pengusaha, kita kan belum 100% berdikari atas dasar kemampuan kapital besar ya. Lebih kepada mereka menggantungkan bagaimana bentuk kemitraan, baik dengan pemerintah, dengan bank-bank swasta gitu. Atau dengan pihak, apa istilah saya tuh. Iya, pihak ketiga lah. Atau peminjam. Ya, ada bagi hasil lah begini. Bagi hasil, nah itu, aduh. Dalam tempatnya itu sebetulnya kan, kalau kita lihat dari sisi persaingan pengusaha dibuat. Kan saya sudah lama tidak mendengar sebuah persaingan ya. Persaingan pengusaha lokal. Apa, mungkin bahkan banyak mendengar bahwa kalau daerah A, daerah B itu sudah ada apa namanya, porsi-porsinya begitu ya. Sebetulnya, Pemda sendiri terhadap pengusaha lokal gimana sih, Om? Memang kalau dirasa tidak berpihak, mungkin tidak juga. Tapi, memang dengan APBD yang saya sih tidak mewakili pemerintah, ini soal perasaan aja sebagai pengusaha. Beliau-beliau tidak semua merepresentasi bentuk kegiatannya sebagai bentuk penanggulangan krisis nasional. Misalkan, lebih kepada pembentukan padat karya gitu. Makanya ada beberapa dinas yang basis pekerjaannya yang di pihak ketiga itu lebih kepada hal-hal yang menurut saya tidak prioritas. Ada yang kayak gitu gitu. Nah, artinya itu sama saja memenutup peluang terhadap kompetisi lokal gitu. Karena kebutuhan lokal hari ini bukan bagaimana mereka menyimpan kapital atau keuntungan besar kayak tadi, tapi lebih menjaga stabilitas aja bahasa sederhananya. Kita sudah bisa makan aja, sudah syukur gitu. Ya, jangan sampai juga karena hanya untuk mengakomodir, menghidupi pengusaha lokal, pekerjaannya asal ada kan, nggak juga. Jangan, jangan. Itu kan ada standar mutu ya di pekerjaan itu. Kalau basisnya hubungan dengan pemerintah, mereka dituang di kontrak itu ada klosur-klosur tertentu. Jadi, kalau dalam konsep pengawasan mereka itu tidak sesuai di setelah terima pekerjaan, itu tidak terbayar kayak di gitu. Kalau pihak kita sebagai pengusaha kemitraan dengan pemerintah, itu semuanya, pesudur teknisnya ada di dinas gitu, ada di pemerintah gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi pandemi saat ini kan salah satu yang memungkinkan bahwa pekerjaan itu ada bagi pengusaha ya, itu kan dari pemerintah daerah. Betul. Nah, dengan kondisi begini, terus gimana kerjaannya? Ya itu tadi, memang pemerintah sebagai apa ya, sila yang kerennya itu, uangnya nggak ada kepastian bayar gitu. Karena... Nggak bakal bangkrut. Nggak bakal bangkrut. Karena memang beliau-beliau itu kan, pemerintah ini kan mengelola tanggung jawab terhadap keuangan masyarakat kan, yang dikelola melalui pajak dan lain sebagainya. Makanya, hanya dengan pemerintah lah sekarang, kisilah sekarang itu kan rekanan itu pihak ketiga, itu penguasa, pengusaha sorry. Pengusaha untuk bermitra, karena ada kepastian bayar. Karena sektor swasta agak berat di ini menurut saya gitu. Mereka juga ikut collab, ikut terdampak gitu. Cuma ya tadi itu, pemerintah juga menurut saya belum begitu bijaksana melihat sektor penanggulangan dampak pandemi ini sesama menyeluruh gitu, saya lihat masih itu. Masih parsial. Masih parsial kayak di. Dan kalau kita lihat sebenarnya, kalau sebetulnya dengan tidak hanya APB deh, kalau mau swasta, apa namanya, dijadikan juga bagian dari, apa namanya, memberdayakan pengusaha lokal. Tadi itu kan butuh komitmen dari pemerintah daerah ya. Misalnya, kalau di beberapa daerah di kita kan banyak tuh yang industri ya. Katakan di Kabupaten Serang. Pasti kan mereka butuh, enggak usah jauh-jauh soal bahan produksinya deh, kebutuhan karyawannya misalnya. Saya dengar misalnya di Serang Timur itu kan banyak, saya enggak tahu kondisinya sekarang. Kan karyawannya banyak. Kalau kita lihat, misalnya pabrik sepatu kan banyak. Bayangkan kalau setiap hari dia makan, pasti kan makan doang ditempat. Berasnya atau mungkin pisangnya, itu kalau digarap, diserahkan ke pengusaha lokal kan luar biasa tuh. Betul. Dan selama ini, bukan kita yang ngurusin tuh, yang bukan ngelola. Sejauh ini, pandangan saya enggak spesifik melihat itu ya, lebih jauh gitu. Tapi memang isu-isu itu ada, bahwa pengelolaan itu tidak diberdayakan asas dasar pengelolaan pengusaha lokal gitu. Lebih kepada patronasi atau kedekatan dia terhadap siapa yang punya holding kan, punya company di situ gitu. Jadi asasnya itu gitu. Tapi kalau dari merabah psikologis pengusaha, menurut saya memang mungkin saja ini wajar mereka lakukan karena persoalan penanggulangan pandemi ini sendiri. Karena kalau psikologi usahanya kan pengusaha yang ada di kabupaten serang di arah industri itu kan badannya ambil sama dengan saya gitu. Cuma beda kuantitas, beda kelas lah gitu. Beda kelas, karena beliau lebih menasional dan pasarnya pasal dunia gitu kan. Mereka pasti punya cara bagaimana mengelola itu. Tapi lebih bijaksana menurut saya asas kearifan lokal sebagai bentuk konkret, berperan serta dalam penanggulangan pandemi ini, mereka memberdayakan pengusaha lokal yang istilah kitanya Sabgon lah gitu. Kayaknya langkati recil nasi atau yang payah dibilang itu pemberdayaan masyarakat. Karena fokus pemerintah saya lihat memang ke situ gitu. Sekarang ini di penanggulangan ekonomi nasional itu harus ke situ. Yang persi-persi. Iya gitu. Cuma dari sisi aturan kan kita nggak bisa sama-sama pengusaha gitu. Cuma idealnya beliau kasih kesempatan ke orang gitu yang lain gitu. Ya minimal janganlah semuanya-semuanya gitu ya. Itu kayak disempat. Apalagi dia bisa banyak ke dalam juga. Nah itu. Nah kalau kita lihat kan memang pandemi juga membuat banyak orang berpikir keluar. Artinya banyak potensi yang ternyata dibalik bencana, banyak potensi yang muncul di saat pandemi. Nah pengusaha juga. Adanya sih kepikiran misalnya membuat gerakan usaha baru. Kalau dilihat dari beberapa sektor yang katanya booming di saat pandemi adalah salah satunya pertanian. Nah apakah memang pengusaha di kita terpaku dalam katakanlah infrastruktur, infrastruktur gitu. Apa nah konstruksi-konstruksi tidak berpikir yang lain gitu om. Kalau dilihat di sekeliling. Menurut saya kalau sektornya pertanian di kita itu bukan aspek pemdaya ekonomi. Memang sudah jadi budaya kayak di budaya dari dulu emang daerah kita emang pertanian sebetulnya. Makanya kalau konsep ini kembali ke pertanian itu bukan mengembangkan konsep usaha menurut saya. Lebih kepada kepertanian. Orang yang tidak mau ke basic. Udahlah kalau petani kan kompresi ininya kalau isilah dalam rotasi motorik itu dua langkah lah. Maksudnya ketika mereka panen permakan gitu. Tapi kalau bisnis kan ada beberapa langkah. Mereka harus beli, ngumpulin modal. Ya minimal ada tiga empat langkah lah. Jadi kalau di pertanian ya dekat dengan prioritas gitu. Besok kita nanam, besok kita bisa makan gitu. Kalau usaha kan harus ngolah ini dulu. Jadi dari barang harus jadi jasa. Baru jadi uang lalu beli. Panjang menurut saya. Lalu ikut lelang ya. Ya agar di. Saya ke sana tidak ada pertanian profesional di kita. Hanya lebih kepada pertahanan. Hanya sebatas. Kemusiman lah musiman. Pertahan hidup. Pertahan hidup gitu. Betul. Jadi wajar kalau ada misalnya. Kalau banyak petani yang berubah-rubah menawarkan produk tiap musimnya. Betul. Saya tidak tahu apakah itu petani sejati. Atau musim. Maksudnya misalnya musim. Musim durian. Dia muncul sebagai tukang durian. Tukang durian ya. Musim rambutan. Nah paling tidak kan maksud saya. Ketika bicara tentang usaha. Maka. Sebetulnya soal profit begitu ya. Betul. Nah kalau kemudian. Sejauh masih mengandalkan APBD dengan kondisi yang sekarang. Lalu kemudian. Juga harus dihadapkan dengan. Apa namanya. Komitmen kepada daerah ya. Dan bukan jadi. Bukan jadi rahasia lagi. Kalau kita bicara tentang. APBD. Betul. Banyak pihak yang. Yang pasti. Karena terbuka. Karena uang rakyat. Betul. Siapapun pasti ikut di sana. Nah dengan persaingannya itu. Saya lihat. Justru yang muncul. Millenial. Betul gak sih. Memang tadi. Ketika Yadi di awal bahwa. Di sisi lain ada persoalan yang kemudian. Memberikan sulit di sektor usaha. Tapi di sisi lain memang ada peluang baru ya. Peluang baru saat tadi. Tadi kalau kita mau dikatakan. Bahwa petani itu peluang baru bagus. Menurut saya juga. Baik. Ada baiknya juga gitu. Karena orang akhirnya walaupun dalam konteks hanya sebatas bertahan hidup. Tapi ada peluang baru gitu. Walaupun dulunya itu sebuah kebudayaan kita gitu kan gitu. Kedua soal segmentasi milenial ini kan mengelola produksi. Mengelola kebutuhan. Memelola pasar ini kan bagus. Dengan adanya media kayak Yadi. Saya pikir itu menjadi sebuah cara baru bagaimana mereka mengeksplorasi kebutuhan pasar. Dengan analisis kebutuhan pasar gitu. Misalkan produk pertaniannya. Yang paling instan kebutuhan masyarakat hari ini adalah makan. Maka yang paling baik adalah bertani misalkan. Nah dengan pertanian kan orang tidak mungkin main ke sawah atau ke kebun kira-kira kan gitu. Maka kemudian muncullah gagasan baru dengan mendesain format digital. E-kamar atau isilah. Kita sudah ada yang jalan Pak. Misalkan jualan kubi tapi dipakai aplikasi gitu ada. Saya lihat anak-anak muda segmennya. Terutama di... Kalau fashion menurut saya nggak banyak walaupun ada ya. Kebutuhannya hari ini kayaknya nggak kesana gitu. Nggak mendesak. Nggak mendesak. Tinggal ya tadi itu kata kayaknya memang kita sebagai hidup yang berbangsa dan bernegara ini butuh stimulus dari berbagai sektor ya. Misalkan ya fungsi media ini juga penting memberikan edukasi, memberikan informasi tentang kebenaran yang mutlak dari sektor penyelenggaraan pemerintah misalnya. Terus karena ini ada aspek pendidikan, otomatis yang masyarakat di luar sana yang tidak terjangkau oleh pelayanan pabrik kan bisa melihat dengan konsep yang kayak digulirkan ini. Ini menurut saya luar biasa emang zamannya sekarang begini kayaknya di gitu. Tuntutan perubahan. Perubahan ya. Ini manhab menurut saya. Manhab baru. Dan kita memang apa yang disampaikan oleh musim tadi memang media kan juga termasuk UMKM ya. Yang artinya kalau dia dibiarkan kemudian mati maka persoalan akan muncul ke pengangguran. Tapi dengan menghidupkan media pertama mempertahankan apa namanya. Orang bekerja dan yang kedua pemerintah juga terbantu dengan sosialisasi. Betul. Jadi saya terima kasih dukungannya. Dan kita akan jendela sebentar. Kita akan bahas soal persepsi soal organisasi pengusaha. Siap. Kan banyaknya itu organisasi. Apa kerjanya nih? Kita akan bahas itu setelah jendela berikut. Halo sobat kabar. Buat kalian yang akan melangsungkan pernikahan. Mau prewetnya ditampilkan di Youtube Kabar Banten. Mau seperti ini? Mau seperti ini? Atau mau seperti ini? Pasti penasaran kan gimana caranya? Buat info lebih lengkapnya hubungin di bawah ini. Oke kembali lagi dalam podcast Kabar Banten bersama saya Yadid Jaya Satika dan Husni Mubarok. Pengurus Kadin. Purvisi Banten ya? Purvisi Banten. Tadinya Kabupaten Serang sekarang naik. Apa ceritanya nih? Naik kelas. Naik kelas. Kelak-kelak kayak Adi nih. Jadi memang semua orang tahu kalau soal pengusaha. Ketika bicara organisasi kan banyak. Tapi hidupnya adalah Kadin. Untuk itu undang-undangnya juga luar biasa nomor satu loh. Kepres. Oh Kepres ya. Kepres nomor satu. Nah kita bicara tentang fungsi organisasi. Kalau kita lihat memang ini periode kedua mulia di Gaya Bayan. Betul. Betul. Kadin punya aktualisasi yang panjang dalam proses pembangunan di pusat. Semua pembangunan di daerah. Nah sekarang saya tanya dulu. Kenapa mau gabung Kadin? Kadin. Ya karena Kadin itu komunitas profesi. Jadi supaya kita kuat dalam membangun spirit usaha. Ya otomatis kita harus terlibat dalam lingkungan itu. Memang ada proses komunikasi? Ada. Ada betul. Jadi terjadilah sebuah bentuk komunikasi itu gitu. Berbagi peluang. Berbagi kelukesah. Berbagi banyak hal lah di komunitas Kadin itu sendiri. Nah kalau omos ini sendiri. Kalau bicara Kadin. Idealnya. Yang diharapkan seperti apa sih? Kadin itu harus gimana? Tapi kondisi begini. Mau ngapain yang dilakukan? Ya Kadin sebetulnya kan hadir atas dasar undang-undang Kepres itu sendiri. Sebagai mitra pemerintah. Baik pusat atau daerah. Umumnya di pusat dulu deh. Pusat itu sebetulnya. Karena Kadin ini wadah profesi. Kompetensi yang konsen terhadap usaha. Kebanyakan yang Kadin itu ya. Teman-teman yang sudah ini ya jadi menteri biasanya. Menteri ekonomi dan lain sebagainya. Walaupun di asosiasi. Kadin itu kan induk asosiasi ya. Induk komunitas usaha yang lain. Ya induknya Kadin gitu. Ada yang dari HIPMI. Ada yang dari HIPI. Bagi banyak. Bagi banyak latar belakang. Iya gitu. Nah kalau di daerah kan. Karena fungsi daerah tidak seperti pusat. Akhirnya cuma mandataris ya. Jadi kurang sinergis menurut saya kalau di daerah. Kurang sinergis ya. Termasuk di Banten. Salah satunya. Salah satunya. Iya. Ketuanya kan mantang kepala daerah ya. Iya. Ya memang kalau kita lihat memang. Apa namanya. Kadin. Sebagai wadah paling besar gitu ya. Yang wadah pengusaha. Kan ketika bicara eksistensi. Di Banten. Itu kalau saya lihat dulu sih identik dengan pemerintahan. Iya kan. Sangat identik dengan Pemda. Betul. Pertama dengan Pempro. Betul. Belakangan kemudian. Artinya kan. Apa namanya. Saya tidak tahu apakah ini juga terdampak perkembangan zaman atau apa. Perkembangan zaman atau memang era yang memang berbeda misalnya begitu. Atau memang paradigma pemerintahnya sudah juga berubah misalnya ya. Kalau kita lihat transparansi segala macam. Apa bentuk-bentuk yang. Kayak misalnya kalau dalam proses relang. Ada macam ekatalo gitu ya. Betul. Orang. Jadi kalau mungkin sebelumnya bisa dibicarakan terlebih dahulu. Apa segala macam. Sekarang karena transparansi itu. Kemudian semua orang bebas tidak ada lagi ABCD. Walaupun di dalam ini kita tidak tahu. Betul. Nah. Apakah itu juga menjadi sekat antara pemerintah dengan pengusaha dalam hal ini. Misalnya Kadin itu. Salah satunya itu ya. Karena kalau menerjemahkan aturan Kepres ini kan kuat ya. Jadi bentuk kemitraan Kadin dengan pemerintah itu sangat jelas. Bahwa Kadin itu adalah mitra pemerintah. Dari sektor usaha gitu. Karena ketika berbicara tentang perkembangan ekonomi. Pemajuan sektor usaha. Peluang-peluang usaha ya. Mestinya harus ada Kadin di situ. Artinya pemerintah harus memberikan ruang terhadap Kadin. Untuk membuka atau memfasilitasi. Atau memberikan stimulus dan lain sebagainya. Melalui lembaga profesi ini. Karena ya fungsi Kadin memang begitu. Kayak di. Memberikan misalkan ada investasi dari luar negeri. Datang ke Bantan gitu. Ya ekspos di Kadin. Nanti Kadin menyampaikan ke pemerintah daerah. Karena kita organisasi profesi di Kadin ini. Jadi semestinya hubungan itu. Tidak mesti diterjemahkan terlalu jauh gitu. Karena kesalahannya bukan pada Pak Jayabaya aja sebagai mantan kepala daerah lalu kemudian di Kadin gitu. Menurut saya memang kepekaan pemerintah provinsinya juga semestinya harus membuka ruang itu. Karena itu undang-undang gitu. Jangan kemudian pelantikan penguatan kelembagaannya audensi lagi, ngobrol lagi. Bahasa-bahasi lagi. Bahasa-bahasi lagi. Pakainya gak ada. Karena dikatakan namanya tripartit itu. Kayaknya. Nah salah satunya ya mereka membahas tentang bagaimana upah regional. Provinsi Banten memberikan rekomendasi, menentukan gitu dan lain sebagainya. Karena mereka pelaku usaha, tahu betul gitu. Idealnya memang begitu. Praktiknya kayaknya mungkin bahwa gitu. Iya kan. Nah om usah ini kan ketua komite bidang pelatihan dan pendidikan. Dan punya tanggung jawab terhadap sumber daya pengusaha lah ya. Betul. Nah sejauh ini kalau kita lihat, saya sih ini asumsi ya yang kemudian berkembang dan sering saya tangkap ketelinga saya. Bahwa sebetulnya pengusaha di Banten gak siap bersaing. Karena terbiasa dengan kedekatan. Betul. Sehingga ketika dibuka ruang kompetisi, kita ketinggal. Betul, betul. Itu disadari betul gak ya? Analisis itu memang betul. Kita harus sadari bahwa memang kesiapan kita terhadap arus perkembangan jalan ini sangat luar biasa. Salah satunya di ekspor usaha. Walaupun memang beberapa sudah banyak yang ekspert. Misalkan ya ketua sendiri Pak Haji Jaya, bahkan ekspert. Banyak di kita yang ekspert. Yang dari Tangerang dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup diri bahwa ada beberapa yang belum siap gitu. Maka fungsi komunitas ini adalah mewadahi itu untuk kemudian saling mengisi. Nah soal peluang-peluang yang kemudian kata kayak kita tidak mampu berkompetisi terhadap tadi, hanya ditinjau di aspek kedekatan. Itu juga betul. Karena sertifikasi profesi dan asosiasi ini juga kadang-kadang menjadi kendala, menjadi prasarat ketika kita melakukan lelang. Misalkan lelang gedung. Geret A. Geret A dan seperti itu. Misalnya selesai ya. Gitu kayak dia memang kompleksitas lah. Jangan-jangan begini, begitu spesifiknya adalah misalnya grade A. Lihat belakang, tidak ada yang punya. Karena di kita ini kan banyak, Banten sedang berkembang, APBD-nya lumayan. Banyak strategis dekat Kejagata, banyak proyek strategis nasional. Yang kemudian kalau fokus kayak di membahas tentang keberadaan BUMN di kita, misalkan emang sadar, kita masih jauh kalah dengan mereka. Wika, misalkan terkait sport center, terkait jalan-jalan tol. Itu kan udah label BUMN semua di kita. Tapi satu, itu kebawahnya ininya kita lah ya. Ini tuh ya, saya khusnudon sajalah mungkin karena kemampuan kitanya yang belum bisa berkompetisi gitu. Tapi kalau misalkan ini mau diberikan peluang ke pengusaha lokal, saya yakin banyak yang bisa kok. Malah yang jadi penokang ekonomi lokal itu, malah pengusaha-pengusaha lokal gitu. Bahwa kemudian ada kekurangan, iya gitu. Tapi kan soal pemberdayaan, akhirnya kan orang-orang lokal gitu. Tenaga kerja, segala macem. Walaupun kemudian standar mutunya memang ditentukan oleh kualifikasi tertentu yang dibutuhkan oleh dinas tertentu. Misalkan jalan tol harus sekian, bangunan gedung, misalkan ini. Kali itu ada standarnya. Kalau tidak sesuai ya jangan dibayar gitu. Tapi beri kesempatan, pengusaha lokal untuk berkompetisi. Buktikan dulu kalau memang gagal ya dengan dievaluasi. Dievaluasi gitu. Jangan ini belum apa-apa, udah, ah gak usah lokal. Nah itu, stigmanya memang, tapi ini tantangan bagi saya ini tantangan. Ya kita walaupun bagaimana kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan ke depan gitu. Mau itu seperti apa, mau itu kendalanya apa ya kita harus survive. Karena kalau ini dibiarkan ya kita juga tadi itu berarti diam di dalam kondisi yang tidak baik gitu. Enggak berdaya gitu. Jadi maksud saya gini, memang Kadin tuh namanya besar. Lalu kemudian pasti siapapun yang ada di Kadin, wah banyak proyeknya. Termasuk saya, saya gak ngerti padahal. Jadi waktu, ini cerita sedikit nih. Waktu ketika ramai soal ekonomi segala macam di Banten waktu itu. Saya aktif bicara tentang, termasuk waktu itu kita meramaikan soal. Saya ingat, salah satu yang memunculkan isu soal pendirian Bank Banten kita. Era saya waktu, yang mana ketuanya Kang Didi ya. Dan Bedi Di Supriyadi waktu itu, kita lihat soal bagaimana perputaran uang di daerah yang rendah itu dicari karena bank tidak ada di kita. Dan ini tentu sebenarnya merugikan begitu ya. Lalu muncullah isu soal Bank Banten. Sekarang Bank Banten udah ada. Dan saya sering ketawa sama Kadini. Nah, dalam perspektif itu tuh, Seperti apa sih, katakan antara kondisi komitmen pemerintah daerah, termasuk perbankan di daerah. Kemudian sebagai pengusahaan, lihatnya gimana? Apakah sudah, kalau dari sisi perbankan sudah pro atau seperti apa sih? Pemputaran ekonomi termasuk? Bank Banten ini awalnya mungkin dibangun atas dasar kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan daerah yang sedang mulai berkembang. Maka dibentuk, perlulah kemudian mengakusisi satu bank Untuk sebagai bentuk penguatan lah, kira-kira begitu. Tapi kalau ditinjau dari aspek efektivitas dan, Apa namanya, Kemaslahatan menurut saya belum masalahat, Bank Banten itu. Belum siap ya? Iya, belum siap. Karena memang banyak sekali disubsidi malah menjadi beban pemerintah. Menjadi pemerintah provinsi kan gitu. Hanya untuk urusan gaji dan lain sebagainya. Banyak yang kemarin memang kendala pihak ketiga yang, Pihak ketiga itu bukan dalam rumah tangga ya. Pengusaha maksudnya, yang tidak terbayar. Itu karena persoalan manajemen Bank Banten gitu. Biar ketiga belakor kan. Itu hanya kepastian bayar karena Bank Banten tidak bisa mengeluarkan uang Dalam jumlah tertentu akhirnya kan mandek. Orang mau lebaran, gak bisa nyairin uang segala macam. Kejadian Pak? Kejadian. Nah ini kan salah satu bentuk krisis ya, Walaupun bukan semata-mata krisis ekonomi gitu kan. Krisis lokal. Ada krisis lokal. Ada krisis lokal gitu. Tapi ya dari aspek kebutuhan kayaknya memang dengan teman-teman kadin dulu, Menurut saya apresiatif ya, karena ini kebutuhan sebetulnya. Yang salah itu, kalau saya harus menyalakan, Tapi apalah saya, saya bukan tukang menghukum gitu. Tapi kita fair lah, evaluasi bo. Ini soal pengelolaan. Pengelolaannya yang belum, Kampung saya emang belum becus kali ya. Belum pas. Kehadiran perbankan daerah itu tadinya pengusaha sangat mengharapkan. Sangat mengharapkan. Sangat mengharapkan. Kan ini bentuk kemitraan. Bentuk kemitraan yang memang sangat dibutuhkan oleh pengusaha. Dengan perbankan. Sangat-sangat dibutuhkan. Jadi memang panding-pandang kayak Kaya Adi, Teman-teman Kaya Adi, Terus Kabupaten, Emang kardinawannya di Kabupaten Serang ya, Menginisiasi Bank Banten atau Bank-Bank Daerah itu sangat cocok menurut saya. Cuma persoalannya, ya itu tadi. Belum tepat waktu ini. Belum. Kondisinya kita... Iya, sih waktu itu kan kita melihat bahwa, Kan tiap daerah ada BPRS tuh. Nah BPRS betul. Itu kan bisa jadi embryo maksud saya. Betul. Ketika lihat ini ada, Duh kok masing-masing? Yang ini narokas dimana, Yang ini gak kompak begitu ya. Padahal waktu itu kita berharap Perputaran uang tuh ada di sini. Jadi semua, baik BPRS Modera, Betul. Naroknya di situ, di satu bank itu. Kemudian perputaran ada di sini. Betul. Dan pengusaha bisa, Dengan perseratan yang tentu, Saling menguntangkan keuntungan. Menguntungkan, betul. Berjalan. Ketika Berjalan ini muncul, Wah. Dan itu sempat Mengelinding luar biasa Waktu era Pengurusan saya ada. Iya betul. Sampai ke provinsi segala macam, Ya kondisinya memang. Dan saya lihat memang, Pengusaha di Banten, Itu sekarang, Saya lihat sih, Regenerasi ketiga yang muncul ya. Iya betul. Makan om usia bisa dijadikan, Sekarang jadi senior, Walaupun muda ya. Sekarang jadi, Saya banyak yang muda-muda loh. Artinya dari, Saya tidak melihat bahwa, Mereka terjun, Entah karena, Ada kedekatan atau apa. Paling tidak, Bahwa, Millenial juga. Saya senang sebut, Tentang apa namanya, Millenial ya. Karena, Ini kan masa depan bangsa. Masa generasi yang akan, Kedepang. Betul. Fondasi. Ketika mereka misalnya, Terlalu mau, Persaing, Ada persaingan, Yang kemudian kita harapkan ya. Betul. Dan penguasa ini akan membangun sebuah, Kualitas. Karena saya tadi bilang, Ini kita biasa disuapin misalnya. Kemudian ketika, Era terbuka, Kaget. Kaget. Muncul Millenial. Nah ini diharapkan. Nah kalau dilihat dari, Sekarang, Banyak juga enggak, Penguasa kita yang juga, Ketika disini kolet, Dia bisa tembus keluar. Banyak enggak dari kita? Kalau banyak, Mungkin saya belum lihat lah. Tapi kalau ada, Beberapa yang survive ada. Jadi, Ketika di kita memang terkendala, Di luar malah beliau, Mereka itu bagus gitu. Ada, Ada kayak di, Kayak hijrah, Yang ada istilah, Nabi Muhammad kan, Ketika dia sudah tidak bisa terkembang disini, Saya mencoba konsisten, Karena, Kalau tidak konsisten, Saya tidak punya varian banyak, Mengenai konsistensi, Usaha gitu, Kayak di, Makanya ya, Walaupun terseok-seok, Kita jalan aja dulu lah. Kita coba berdekatkan diri, Dengan yang berkuasa aja, Ini mungkin. Yang penting, Upaya aja dulu ya. Tapi alhamdulillah, Sampai hari ini, Walaupun terseok-seok, Kita masih ada proporsi yang, Cukuplah, Untuk, Keluarga, Terus orang-orang terdekat, Yang sama-sama ikut usaha dengan kita, Punya karyawan, Satu, Tiga, Empat, Lima lah gitu. Semayarnya, 678, Iya, Dan saya sih, Berharap untuk kadim jadi, Bukan hanya motor penggerak saya, Jadi, Apa namanya, Jadi AC gitu, Kalau lagi dingin, Dia ngangetin, Kalau lagi panas, Dia nginginkan. Nah, Sebetulnya kan, Komite, Yang dipegang oleh, Om Husi, Sebenarnya strategis, Dalam, Rangka tadi itu, Membangun pengusaha yang, Artinya kan sekarang, Ketika bicara usaha, Nggak lepas dari, Dari informasi, Dari adaptasi, Maka pelatihan-pelatihan, Perlu, Dan, Ada, Kerjasama ada, Pembel, Untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu? Harus, Memang, Kita beberapa waktu dekat ini, Komunikasi dengan, Disnaker, Karena beberapa, Ada badan topesi, Sertifikasi itu, Yang tersertifikat oleh, BLKI, Misalkan, Tenaga operator, Tertentu itu, Makanya, Kita dalam waktu dekat, Memang sedang menunggu, Jadwal komunikasi, Supaya pelatihan itu, Di berjalan, Karena memang, Operator alat berat ini kan, Dia, Piawai, Tapi, Karena saat, Ikut lelangin, Tertesertifikasi, Misalkan, Jadi, Nggak lolos, Banyak, 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 Sekarang, Tenaga ahli, Pertamanan aja kan, Harus, Tertifikat, Ngaduk, Misalkan, Terus, Terpang kelasnya, Harus Pak, Harus ada sertifikasinya, Harus ada sertifikasi, Apalagi yang khusus ya, Yang leg spesialis, Itu agak susah, Kayak listrik, Dan lain sebagainya, Dan itu, Adanya di, Kalau tidak dipernungi, Ya selesai kita, Iya betul, Walaupun sebetulnya, Itu hanya, Apa ya, Ya, Penting-penting, Dalam konteks administrasi, Sangat penting, Sangat penting, Tapi dalam konteks keahlian, Tentu keahlian yang bicara, Iya betul, Betul, Jadi, Relevansi keahlian itu, Tidak selalu harus, Ter-sertifikasi, Kalau bahasa ininya kan begitu, Tapi sekarang, Sekarang, Harus, Ter-sertifikasi lah, Karena memang, Wajar juga pemerintah, Melakukan itu menurut saya, Karena memang, Apalagi gedung-gedung tinggi, Itu kan harus punya, Setifikasi keahlian, Yang luar biasa, Cuma maksud saya, Ruangnya jangan terlalu ketat juga, Karena akhirnya, Lemah kompetisinya di kita, Kalau penguasa-penguasa, Yang besar kaya Bu Emen, Kan main expert, Tingkat skala nasional, Sekarang orang usaha, Dimana aja bisa ikut lelang kan, Mau di Papua, Mau di DKI, Mau di Surabaya, Kita, Klik di sini, Bisa, Ikut tayang, Gitu, Tinggal pembuktian, Dengan saat administratif, Yang tadi kita, Sampai, Sebenarnya kan, Saya sih melihat, Apa, Pengusaha itu, Hampir sama dengan, Pencari lowongan kerja, Dari, Katakan SMA, Ya, Orang yang, Baru lulus, Cari kerja, Di depan mata, Banyak perusahaan, Betul, Ketika ditanya, Kita, Bukan, Apa, Orang yang dibutuhkan, Dalam sisi, Kemampuan, Skill, Ini orang bilang, Ini makanya, Kalau sekolah, Disesuaikan dengan kebutuhan, Perusahaan yang ada, Nah, Ini juga, Agak repot juga, Karena, Gak mungkin kan, Misalnya, Kalau misalnya, Banten, Karena industri, Katakanlah, Di beda, Gitu ya, Masa sekolahnya, Harus disamakan dengan, Si perusahaan yang itu, Misalnya kan, Betul, Bayangkan, Belusan kita semua, Kesana, Betul, Betul, Gak ada, Menurut saya, Ini isu yang patut, Diapresiasi oleh pemerintah, Soal lokus, Hasil, Lulusan sekolah, Karena ini, Persoalan baru, Buat pemerintah nanti, Persoalan baru, Gimana, Ini ketika mereka, Tidak ditertampung, Sektor usaha, Yang berbasis kompetensi, Tadi, Mau diapakan mereka, Kan gitu, Di sisi lain, Industri, Kalau saya anggaplah, Karena saya orang usaha, Ini industri pendidikan, Yang luar biasa, Bukan cuma dari aspek pelayanan publik, Atau aspek, Pemberdayaan, Panserta pemerintah, Dari untuk mencerdaskan anak bangsa, Itu jadi menerik, Menjadi bagian industri kapital, Di kita itu, Jadi bisnis lah, Istilahnya, Nah ini kalau terdistribusi, Harusnya begitu kuat, Lalu pemerintah tidak siap, Membuka, Sektor-sektor usaha, Yang kemudian, Pemberdayaannya ada di kami, Sebagai pelaku pengusaha, Serta hubungan peran, Serta kemitraannya, Dengan pemerintah, Tidak jelas gitu, Kan jadi persoalan, Negara, Mesti persoalan, Dari betul gak kaya li, Jadi saya sepakat, Gagasan kaya li, Itu, Yang di lapangan tuh, Jadi dimana, Di sini bos, Lulusannya apa? Ini, Kok gue lulusan ini, Nggak kerja, Di lapangan, Jadi kalau saya sih begini, Kenapa enggak, Misalnya kita, Membangunnya dari pendidikan, Misalnya ini sih, Apa namanya, Bukan hayalan, Apa kayak, Angan-angan ya, Misalnya kadim, Kenapa kadim, Tidak, Selain praktisi, Dia membangun juga, Misalnya pendidikan, Dalam hal, Sesuai dengan kadimnya, Betul, Betul, Bikin STM apa, Kayak gitu, Iya betul, Ternyata pengajar, Jadi orang-orang kadim, Dan mereka bisa kerjasama, Jadi jangan, Semua sekolah, Sama kemuliaan, Tidak hanya untuk, Link and match, Setelah itu, Betul, Semua sekolah diseragamkan, Supaya kerja kesana, Sementara, Semua, Anak berpakat kesitu, Betul, Sepakat, Kayak gitu, Sekolah, Kadim Banten, Bidang, Apa, Betul, Jadi kadim bisa, Bisa bicara, Dari usia ini, Soal pengusaha, Sama dengan awet, Jadi saya, Saya sih, Ianya gitu, Nantilah kalau saya, Bikin JB aja, Ya, Mudah-mudah sama tau, Jadi ketua kadim Banten, Amin, 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 Bebas, Untuk bercita-cita gitu, Tapi, Menurut saya memang, Kesalahan ini, Bukan semata-mata, Soal ketua kadim, Iya, Soal kemitrahanan, Soal kemitrahan, Wawenang itu kan ada di pemerintah, Sebetulnya, Pemerintah, Ini sangat kuat, Mereka memberikan luang, Lokus-lokus terhadap, Bagaimana sektor apapun, Bisa dibangun, Karena fungsi pemerintah ini kan, Melayani kan, Wawenang sebagai, Penguasa, Kuasa, Anggaran kan, Sangat terbuka, Karena inisiatif kita dibangun, Tanpa ada itu juga, Kan bohong, Makanya, Jangan salah, Ini pemerintah kan banyak diawasi, Karena pesoalan wawenang tadi, Gitu, Wawenangnya yang luar biasa, Yang banyaknya kan, Karena penguasa jadi pengusaha juga, Nah itu, Nah ya tadi, Komplik invest itu ya, Kayaknya dia, Mancing-mancingnya bisa ini, Jadi ini nostalgia karena, Saya nggak tahu, Tiba-tiba kangen kadin ya, Saya sering, Konten-kontenkan sama, Bang Rinton, Sama Agus, Pak Agus Wisa sering, Artinya, Sereh Wisa ngasih, Sering masih sering, Walaupun saya nggak masuk, Di pengurusan lagi ya, Saya juga, Jangan sampai masuk, Di pengurusan, Hanya untuk tercantik namanya, Membebani, Makanya, Bukan saya menurut saya, Banyak teman-teman yang lebih, Kayak Om Musil kan, Bisa total, Karena terlaku, Dan, Ya membuka regenerasi, Siap Pak Edi, Makasih banyak nih ya, Sama-sama Pak Edi, Nanti kita ngobrol lagi, Siap, Kita bongkar-bongkar apa gitu, Kalau kaya di sudut terintas ya, Siap, Nah, Ikut Bisa, Kabar Bantuin, Dan berikanlah, Podcast Kabar Bantuin kali ini, Terima kasih banyak, Wassalamualaikum Wr Wb